Shalom, Ephesus 5 ayat 16 Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, pergunakanlah waktu yang ada, artinya pergunakan kesempatan yang ada. Hari-hari ini adalah jahat, ya betul. Hari ke hari manusia semakin jahat. Kejahatan non-verbal sering terjadi. Contohnya seorang pejabat tinggi tega menghilangkan nyawa bawahannya dengan menembaknya. Kejahatan verbal dengan melecehkan alkitab melalui sosial media dan sebagainya. Dan masih banyak tindakan-tindakan kejahatan yang lain. Rasul Paulus juga mengatakan, jangan bodoh, usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh disini berarti tidak mengerti kehendak Tuhan. Tidak mengerti kehendak Tuhan berarti, sudah sering baca alkitab. Sudah tahu ayat-ayat perintah Tuhan. Tapi tidak melakukannya, seperti seorang yang bebal saja. Jangan mabuk anggur. Artinya, jangan mencari kenikmatan dari dunia ini. Karena semua itu hanya sementara. Bahkan sekejap waktu saja. Dan dapat menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Artinya, biarlah dari mulut kita ini. Hendaknya mengeluarkan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang memberkati. Dan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Mari saudara, walaupun saat-saat ini adalah saat-saat yang penuh dengan kejahatan. Namun kita sebagai umat Kristus. Pergunakanlah waktu. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Dengan cerdas dan cermat. Yaitu dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton.